Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, hari ini seperti biasanya Gue mau bikin video tentang facebook ads Dimana facebook ads ini kan sekarang lagi mahal-mahalnya ya Dan kemarin gue udah kasih tips untuk penghindari atau menghindari ya Apa namanya ya Ya, membantulah, membantu lo semua yang terkena masalah restricted mulu kan Nah sekarang gue mungkin membantu lo semua untuk mengatasi biaya ads yang mahal Contohnya pada iklan gue yang hari ini nih Kayak yang hari apa Yang kemarin ini ads gue mahal banget ini Per satu keranjangnya tuh 35 ribu gitu Itu mahal banget kan Nah, akhirnya gue mengatasinya dengan Apa namanya Rules teman-teman Jadi ini gue bikinin rules teman-teman Biar dia mati sendiri Adsnya tuh mati sendiri Nyala sendiri Jadi tuh adsnya tuh nyala sendiri Sama mati sendiri yang Biar misalnya gini Ads lo nyalanya pagi ke sore Admin lo atau admin lo yang balesin misalnya Apa Udahannya Atau udahannya balesin atau istirahatnya jam 8 malam misalnya katakan lah Ya udah Lo matiin ads lo jam 8 malam Nah nanti nyala lagi jam Misalnya jam 5 subuh misalnya udah on lagi adsnya Jadi ntar adsnya panas Jadi ntar adsnya panas Jam 7 atau jam 8 admin lo atau lo sendiri pengen balesin tuh udah ada chat masuk lagi gitu Jadi kita bikin rules kayak gitu Terus dimana misalnya adsnya kayak gini nih Di atas 35 ribu nih Satu keranjangnya Itu bisa mati sendiri Gimana caranya Nah ini kita bikinin rulesnya Pertama Teman-teman mau bikin rules dimana nih Mau bikin di campaign atau mau bikin di adset Kalau gue bisa bikin di campaign Kita langsung pilih ke lainnya ini Terus Kita pilih bawahnya ada aturan otomatis Kita bikin aturan baru Pilih aturan khusus Terus Ini kita ganti Eh kita ganti Kita kasih nama misalnya Mati saat malam misalnya Begitu ya teman-teman Nah ini Tinggal pilih non-aktif kan Terus ini diganti Teman-teman Diganti jadi waktu Pilih waktu Pilih aja waktu saat ini Terus diganti di antara Ini harinya lu bikin Terus ini mau diaktifin Di tanggal berapa Ketanggal berapa Misalnya ngikutin sesuai Sesuai sama jadwal ads lu Misalnya katakanlah tanggal 11 Ketanggal Ads lu pengen sampai tanggal 31 Misalnya Nah waktunya itu Bakalan mati Di saat Ini kan non-aktif ya teman-teman Ini mati Di antara Jam Misalnya katakanlah Jam 22 Sampai Sama jam 4 Pagi Nah ini tanggal tambah Sudah Setelah itu tinggal Pilih terus menerus Ini kucing berisik banget Berengsek Terus tinggal buat Udah Udah gitu teman-teman Nah Terus ini kita lihat Terus kita ulangi lagi tuh Teman-teman Bikin lagi Buat aturan baru lagi Non-aktifkan lagi Namanya misalnya mati Kalau mahal Gitu Ini lu Setting di biaya perhasilnya Lebih dari Misalnya lebih dari 10 ribu Jadi kalau ads lu itu Kliknya lebih dari 10 ribu Ads lu bakal mati sendiri Itu Kalau biaya kliknya tuh Lebih dari 10 ribu Ya dia mati sendiri Itu teman-teman Terus lu Tinggal buat klik Udah gitu kan Nah terus Ngeliat apa aja yang udah lu bikin Tinggal dipilih disini Ini di lainnya Masuk ke pengelola aturan Terus Habis itu Tinggal di cek aja Teman-teman Ini yang tadi baru dibikin Nah ini adalah Salah satu ads yang Ini adalah salah satu Rules yang gue bikin Jadi ini otomatis Kalau pagi nyala Gue aktifkan campaign Jadi kalau habis dimatiin Nama dia Nanti kan yang lainnya Kalau misalnya kita skip Kadang-kadang kita belum bangun Atau gimana Jam 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 pagi Kita habis subuh tidur lagi Misalnya Ini dia bisa nyalain sendiri Gitu teman-teman ya Ini salah satunya Jadi gue bikinin Rules buat nyalain otomatis Matiin otomatis Kalau malam Ads mati kalau mahal Sama Ini gue bikin Salah satu rules Dimana Rules gue tuh Nggak tumpang tindih Eh apa Ads gue nggak tumpang tindih Misalnya Adsetnya Misalnya Targetnya sama nih Gue cuma beda di Poster Nah gimana caranya Supaya nggak tumpang tindih Gitu-gitu doang sih Gue bikin Part rules ini Yang bikin Yang mana akhirnya bikin Apa namanya Campaign gue tuh Jadi teratur Oke Nanti nggak bakal nemuin Kayak gini-gini nih Nih Contoh ini salah satu Yang gue pakein terus nih Teman-teman ya Ini Kita lihat Ini gue Masuk ke keranjang belanya Itu 8 orang Biaya yang udah gue keluarin Itu Kemarin itu 32 ribu Teman-teman 32 ribu Ya Coba kita Kita Kalkulasiin Kalkulator Kali 32 ribu Dibagi 8 Tuh Cuman 4 ribu 4 ribu PR Per klik Lebih murah kan Gitu teman-teman Jadi Lo bisa mulai Pake rules Untuk Apa ya Membatasi Produk lu Iklan lu Untuk tidak terkena Biaya yang sangat mahal Tapi Ya Baik lagi ya Kalau misalnya emang Ternyata lu punya budget banyak Dan lu nggak masalah Ya udah Ya udah Nggak usah dipake Kalau gue sih Kalau gue sih Pake rules Biar Uang yang gue Keluarin Setiap Harinya itu Apa namanya Teratur Ini kayak gue nih Gue ngeluarin uang nih Dengan 3 campaign Gue ngeluarin cuman Cepet Hari ini belum ketahuan Baru 66 ribu Kemarinnya lagi Cepet Ini kan dia mati Sendirinya Biarin aja gue Masuk Keranjangnya 5 kek Gitu kan 1 kek Nggak apa-apa Yang penting Gue pake rules Kalau dia datang 10 ribu Dia mati Nanti nyala lagi Gitu Campaignnya Nyalakan lagi Nyalakan lagi Why terus Mati Ntar nyala lagi Kalau misalnya Sudah sesuai Sama aturan Kayak gitu Nah ini juga CTR gue Bagus-bagus Salam lulilah Nah ini Benar-benar sih Teman-teman bisa Ketemu kayak gini lagi Teman-teman Campaignnya jadi Bagus Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa Di komen Like dan subscribe Kalau misalnya bermanfaat Dan bisa DM-DM gue Di At Hidayat Nur M Kalau misalnya ada pertanyaan Tanyaan yang Sekiranya gue belum jelasin Di Video Gue pamit Assalamualaikum Bye